Bisnis pertanian sayuran bisa dikatakan sebagai salah satu bisnis yang tidak pernah mati. Seperti usaha budidaya bayam yang dicalankan oleh Ahmad Soleh, salah seorang mahasiswa Universitas Jambi yang menyempatkan diri di sela-sela kesibukannya menjadi mahasiswa untuk terus menggeluti bisnis budidaya bayam. Budidaya tanaman bayam yang dilakukan di tanah milik keluarga ini Ahmad Soleh, salah seorang mahasiswa Universitas Jambi yang menjalani bisnis budidaya bayam sebelum ia duduk di bangku kuliah. Setelah menjadi mahasiswa, aktivitas kuliah cukup menyita waktunya. Oleh karena itu, kini ia memperkerjakan dua orang karyawan untuk membantunya mengelola perkebunan bayamnya tersebut. Sayuran bayam ini dikembangkan dengan menggunakan biji. Di perkebunan yang Ahmad kelola ini, biji bayam ia dapatkan dari tanaman bayam yang sudah matang di kebunnya tersebut. Sementara untuk penanamannya sendiri, biji bayam yang sudah dikeringkan di bawah sinar matahari disebarkan pada media tanah yang telah digemburkan dan diberi tambahan pupuk organik. Kemudian setelah tiga hari, benih lalu ditaburkan dan bibit bayam pun akan tumbuh dengan penyiraman rutin setiap pagi dan sore hari. Untuk perawatan tanaman bayam ini sendiri tidak terlalu rumit, di mana setelah berusia 10 hari, tanaman bayam kembali diberi pupuk organik. Lalu 5 hari selanjutnya diberikan pupuk kimia NPK dan disemprotkan pesticida untuk mengantisipasi serangan hama tanaman. Bayam cabut yang ia budidayakan ini biasanya dipanen jika tinggi tanaman sudah mencapai 20 cm atau saat bayam berusia sekitar 3 minggu setelah masa tanam. Hasil panen dari perkebunan sayur Ahmad ini kemudian didistribusikan ke pasar tradisional untuk mengembangkan usahanya, sebagian dari hasil panen diolah untuk dijual dalam bentuk produk jadi atau cemilan. Salah satu dari mahasiswa Universitas Jambi yang telah melakukan salah satu penanaman sayur bayam. Usaha saya ini kurang lebih berjalan 3-4 tahun sebelum saya melakukan kuliah di Universitas Jambi. Pemanenan bayam ini dalam sehari kurang lebih mendapatkan seribu ikat bayam. Usaha saya ini saya peroleh bibit bayam itu saya dengan melakukan usaha sendiri membuat bibit bayam dengan cara-cara untuk membuat bibit bayam. Untuk mode penanaman saya, yang saya gunakan adalah mode tabur. Mode tabur itu dengan dicampurkan melalui media pupuk kandang. Vega Kurnia Ramadan, Jek TV melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.